Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali Membahas informasi menarik Kali ini tentunya kembali terkait dengan Honorer atau tenaga non ASN Jadi hari ini kembali ada Berita menarik berkaitan dengan Honorer Ada salah seorang Ketua umum ASN P3K Di salah satu provinsi yang mengusulkan Agar pengangkatan P3K Di tahun 2024 harus Tanpa tes Dan usulan ini sejalan dengan usulan Yang disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang Yang juga mengusulkan agar pengangkatan Honorer di tahun 2024 Harus tanpa tes Dan usulan ini juga melihat Terkait dengan Isi atau salah satu pasal di undang-undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang ASN Yang mengharuskan bahwa Honorer harus sudah selesai Maksimal di bulan Desember 2024 Jika nanti di tahun 2024 Pengangkatan honorer menjadi P3K Melalui tes lagi Sama seperti tahun 2023 ini Tentunya dikhawatirkan Tidak akan selesai Di bulan Desember 2024 Dan harapannya hanya melalui Seleksi administrasi saja ya Sehingga di tahun 2024 Tepatnya di bulan Desember Seluruh honorer sudah bisa diselesaikan Artinya mereka sudah bisa diangkat Menjadi P3K secara keseluruhan Dan nanti kita akan coba Lihat beritanya ya Sebenarnya usulannya seperti apa Dan apakah nantinya Bisa direalisasikan oleh Kementerian PAN IRB Bahwa di tahun 2024 Pengangkatan honorer harus tanpa tes Dan langsung saja Kita akan coba lihat beritanya Untuk itu bagi yang penasaran Simak terus Oke Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja Kita mulai Jadi inilah berita atau informasi Berkaitan dengan Usulan pengangkatan P3K 2024 Dari honorer harus tanpa tes Diberitakan oleh jpn.com Judulnya Pengangkatan P3K 2024 Dari honorer harus tanpa tes Jenjang karir struktural Kita coba bacakan ya Usulan pimpinan Komisi 2 DPR RI Juni Mart Girsang Agar pengangkatan P3K 2024 Dari honorer tanpa tes Disambut Sokacita Menurut ketum ASN P3K 2022 Provinsi Rio Eko Wibowo Usulan tersebut sangat masuk akal Pengangkatan P3K tanpa tes Untuk honorer Dengan masa kerja di atas 5 tahun Sangatlah wajar Itu karena selama mereka mengabdi Penghargaan yang diberikan pemerintah Tidak sebanding dengan tugasnya Sudah rahasia umum Kalau gaji guru honorer dan tenaga kependidikan Di sekolah negeri itu sangat kecil Itu pun dikasih 3 bulan sekali Kata Eko Wibowo Sapan akrabnya kepada jpn.com Selasa 5 Desember 2023 Dia menyatakan Dukungan terhadap upaya Komisi 2 DPR RI Untuk menyelesaikan masalah honorer Lewat pengangkatan P3K Pengangkatan tanpa tes ini Akan menyelesaikan masalah honorer Sebab kalau melalui tes prosesnya makin panjang Sehingga tingkat waktu 31 Desember 2024 Tidak akan terpenuhi Kalau mau cepat selesai honorer ini Angkat saja mereka tanpa tes Seleksinya cukup administrasi saja Ucap Eko Wibowo Dia berharap Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayak Gunaan Aparator Negara dan Reformasi Birokrasi Serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Untuk mengangkat guru honorer Serta tenaga pendidikan tanpa tes Tokoh muda pendidikan Rio ini Berharap pengangkatan 1 juta P3K yang ditargetkan Tuntas tahun 2024 Bukan hanya untuk guru honorer Tetapi juga tendik Honorer tendik seperti operator Laboran, penjaga sekolah Klinik UKS sekolah Satpam sekolah Pustakawan harus diusulkan Menjadi P3K penuh waktu Sebab mereka ini sebagai jantung sekolah Dan masa kerja mereka sudah hampir Memasuki usia pensiun 4 kali seleksi P3K Teknik tidak diusulkan Dan hanya fokus kepada guru Kami meminta kepada Menpan RP Akomodasi teknik sekolah Untuk diangkat P3K 2024 Tekasnya Selain itu Ekowi juga meminta Agar jenjang karir P3K Diperjelas dalam PP turunan Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN P3K harus bisa Menduduki jabatan struktural Jangan hanya fungsional Jika betul-betul Pemerintah dan DPR Ingin ada pemerataan Maka jenjang karir P3K Disamakan dengan PNS P3K harus bisa Naik golongan Dan menduduki jabatan Kepala sekolah Kepala bidang Kepala seksi Atau staff di dinas pendidikan Bahkan kepala dinas pendidikan Guru P3K Bukan hanya Mengajar saja di sekolah Lihat juga kompetensinya Dan diperhitungkan Kecakapannya Yang tidak kalah Dengan PNS Pungkas Eko Wibowo Jadi itulah Berita dan informasi Berkaitan dengan Usulan Agar pengangkatan P3K 2024 Dari honorer Harus tanpa tes Dan Kita tunggu saja Terkait dengan Aturan turunan PP Turunan dari Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Yang Dengan PP itu Semoga bisa menjawab Terkait dengan usulan ini Bagaimana nantinya Mekanisme pengangkatan Honorer Di tahun 2024 Dan semoga bisa Direalisasikan ya Bahwa pengangkatan Honorer Tanpa tes Di tahun 2024 Sehingga cepat Dan honorer Bisa segera diselesaikan Mungkin itu Informasi yang bisa Disampaikan pada kesempatan Kali ini Jika ada tanggapan Atau pertanyaan Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Terima kasih Mohon maaf Bila ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih